Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengkhawatirkan unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja 8 Oktober kemarin menyebabkan munculnya kelas terbaru penularan virus corona. Anies akan memantau perkembangan kasus baru positif corona selama sepekan sampai dua pekan mendatang. Fenomena unjuk rasa kemarin kami sangat mengkhawatirkan berpotensi munculnya lonjakan kasus sekitar seminggu sampai dua minggu yang akan datang. Karena biasanya kalau ada kejadian seperti ini tidak langsung hari ini muncul, nanti seminggu dua minggu lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi mengeceknya akan seperti apa Pak? Apakah ada pengecekan khususnya atau seperti apa? Kalau wabah itu dengan melihat lonjakan jumlah kasus dan selalu ada jeda antara pelaporan dengan onset. Onsetnya itu biasanya seminggu sampai dua minggu. 30 pengunjuk rasa yang reaktif terhadap virus corona diisolasi di Tower 9 Wisma Pademangan, Jakarta Utara. 30 pengunjuk rasa yang reaktif akan menjalani tes usap dan jika hasilnya positif, mereka akan dipindahkan ke Tower 8 Wisma Pademangan. Hingga Sabtu ini, Saudara, belum ada penambahan kasus baru positif corona dari kluster pengunjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. 30 orang itu posisinya sekarang di Tower 9 dalam keadaan baik-baik saja. Jadi artinya memang nanti kalau hasilnya swab keluar, nanti juga akan diisolasi di Tower 8 kemungkinan. Jadi tidak ada yang akan digeser ke Wisma Atlet Kemayoran.